Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulai meminta Partai Nasdem dan juga PKB untuk tidak membawa visi perubahan jika bergabung ke Koalisi Prabowo-Gibran. Hal tersebut diungkapkan oleh Saleh menanggapi sikap Nasdem dan juga PKB yang secara terang-terangan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepada detikkom, Saleh mengatakan Nasdem dan PKB harus menyatakan mengubah visi dan orientasinya dari perubahan menjadi keberlanjutan serta penyempurnaan. Menurut Saleh, hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat dan juga partai-partai koalisi tidak bingung. Dan menjauh permintaan PAN, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Caniago menolak mengubah visi perubahan partainya. Irma menganggap permintaan PAN tersebut pemaksaan kehendak. Irma menganggap keberlanjutan tetap ada yang harus dirubah dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Irma malah meminta balik agar PAN bisa santai dan tidak perlu sensitif dengan narasi perubahan. Partai Emanat Nasional meminta partai Nasdem tidak membawa narasi perubahan jika ingin bergabung pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelumnya PAN juga menilai PKB sulit untuk bisa bergabung pada koalisinya karena narasi perubahan dianggap bertentangan dengan narasi keberlanjutan yang diusung oleh Paslon Prabowo-Gibran. Lalu akankah dinamika tersebut menjadi ganjalan bersatunya Nasdem PKB dengan koalisi Indonesia Maju? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami ada tiga orang narasumber. Pertama Waketum, PAN, FIFA, Yoga, Mauladi. Kemudian politisi partai Nasdem, Bestari Barus. Serta Direktur Esekutif Trias Politika Strategik, Agung Baskoro. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang FIFA, Bang Bestari, dan juga Mas Agung. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, saya langsung minta konfirmasi terlebih dahulu ke Bang Bestari. Jadi, mungkin atau tidak ini Bang, dirubah visi-misinya dan orientasinya begitu kata Bang Saleh. Ya, selamat malam semua. Saya kira begini, perlu di, apa namanya, dibaca ulang lagi apa yang disampaikan itu. Atau di, justru harus dikoreksi sendiri. Karena kita mendengar bahkan pada, kalau saya mendengar pada dua kesempatan gitu ya. Pak Prabowo itu menginginkan transformasi. Artinya, perubahan. Jadi, apa yang menjadi visi Nasdem itu, dengan visi Pak Prabowo, serta aku Presiden terpilih, bahkan pada saat debat keberapa itu, dia menyampaikan transformasi. Transformasi itu ya perubahan. Tapi, masa kemudian kita harus merubah gitu. Kalau merubah gitu, dia jadi bertentangan dengan apa yang diharapkan Pak Prabowo. Kalau kemudian dukungan kita itu dimanifestasikan dengan beberapa hal tertentu nantinya gitu. Oke. Tapi kalau kemudian disebut bertentangan dengan narasi keberlanjutan begitu, Bang Bestari? Ya, visi kita adalah perubahan. Perubahan adalah satu keniscayaan yang akan kita rasakan setiap hari. Dan itu ditegaskan juga oleh Pak Prabowo di depan akademisi pada satu kesempatan 8 bulan yang lalu. Dan juga pada debat kandidat di 2 bulan yang lalu, beliau menyatakan saya inginkan perubahan gitu. Dengan kata yang disebutkan sebagai transformasi semua bidang. Artinya kan kalau transformasi kan berubah gitu. Jadi apanya yang tidak berkesesuaian gitu. Oke, jadi menurut Nasdem ini masih sejalan begitu ya. Saya konfirmasi ke Bang Viva Yoga. Bang Viva Yoga, jadi ini artinya sama begitu tidak bertentangan seperti kata Bang Saleh untuk Nasdem dan juga PKB begitu, Bang Viva Yoga? Gini, jadi sebenarnya nilai perubahan itu adalah bagian dari tagline atau visi melanjutkan dan menyempurnakan. Menyempurnakan itu kan harus ada perbaikan, ada renovasi, ada inovasi baru, ada perubahan. Yang kedua maksudnya adalah begini, program dan visi Koalisi Indonesia Maju itu harus diterima oleh seluruh partai politik pendukung pemerintah. Nah misalnya kalau dulu ada partai yang mengatakan tidak setuju dengan food estate, ya sekarang kalau sudah masuk menjadi bagian dari partai pemerintah, harus ikut mendukung food estate. Atau kemudian membuat narasi-narasi negatif, otoriterisme, new order baru, dan lain sebagainya, ya harus ditutup begitu loh. Jadi artinya bahwa proses untuk perdebatan tagline tidak perlu. Tetapi yang penting adalah program visi dari Koalisi Indonesia Maju itu harus menjadi dasar, guidance, platform dari seluruh partai politik pendukung pemerintah. Baik, oke saya konfirmasi. Oke baik, saya konfirmasi ke Bang Bestari. Jadi ini Bang Yoga spesifik langsung mem-breakdown begitu programnya kemarin, kemudian dikritik begitu saat debat. Seperti apa Bang Bestari? Saya kira enggak ada ya. Kelanjutankah itu, perubahankah itu tujuannya satu kok, untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi. Bukankah kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu, bagaimana kemudian kebersamaan itu bisa membuat Presiden kita bisa bekerja lebih baik, lebih konsentrasi. Jadi enggak ada yang perlu dipermasalahkan. Dan saya kira Pak Prabowo sebagai tokoh pemerintah satu juga, saya yakin beliau juga cukup paham dengan situasi politik kekinian. Itulah sebabnya bahkan diajak semua banyak pihak untuk mulai bergabung. Biarkan kemudian Pak Prabowo pada akhirnya itu dapat berkomunikasi dengan baik, dengan berbagai pihak untuk membawa bangsa ini menuju perubahan, menuju transformasi. Sebagaimana diharapkan beliau gitu, beberapa kesempatan menyampaikan transformasi, yaitu perubahan itu sendiri. Oke, Bang Yoga tadi mengatakan bahwa ya kalau mau bergabung ya harus setuju dulu dengan programnya begitu. Nah ini berarti artinya Nasdem juga akan setuju dan menjalankan begitu ya? Bang Bestari? Bang Surya sudah menyampaikan bahwa beliau sudah berbaik, dikunjungi, Nasdem dikunjungi oleh Pak Prabowo, kemudian Nasdem berbalik kunjung. Mereka teman lama, saya yakin pertemanan Bang Surya juga ya dengan Pak Prabowo cukup lama, bahkan saling memandang pun mereka bisa saling mengerti. Jadi saya kira hal-hal yang seperti itu tentu dalam memberikan dukungan, tentu apa sih bentuk dukungannya itu kan belum selesai. Saya biarkan kedua tokoh ini kemudian terus berkomunikasi mendalami, moga pada akhirnya akan melahirkan sesuatu yang baik bagi bangsa ini ke depan. Dalam rangka menyongsong Indonesia emas, saya kira itu aja, nggak ada masalah sebetulnya itu. Bang Bestari, jadi artinya kedekatan Pak Surya dengan Pak Prabowo ini kemudian menyinggirkan kekhawatiran resistensi di Kualisi Indonesia Maju begitu ya? Saya tidak masuk ke dalam wilayah itu, saya kira Pak Prabowo adalah tokoh komers satu, saya kira itu. Oke baik, saya ke Bang Yoga kalau begitu. Jadi ini cukupkah kemudian kedekatan itu Bang Yoga, apa tidak perlu visi misi tapi ya kedekatan kedua tokoh untuk bersama-sama satu visi nantinya, katanya begitu? Ya semuanya perlu. Yang pertama kita merasa senang apabila Nasdem, PKB bergabung dengan Partai Koalisi Indonesia Maju karena itu akan memperkuat posisi politik koalisi pemerintah di DPR. Ada 417 kursi dari 580 kursi DPR RI atau setara dengan 71,89 persen dan ini menjadi koalisi besar dan akan memberikan nilai yang baik buat demokrasi karena satu, akan terjadi stabilitas politik dalam rangka untuk menjalankan perkara-perkara pemerintah agar bisa berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan target. Yang kedua akan memanggung proses pengamanan dan koesivitas dari seluruh partai politik. Dan kalau sudah menjadi bagian dari partai pemerintah, juga harus melaksanakan visi misi presiden. Tidak boleh membawa visi-visi yang lain karena ini sudah menjadi pemerintah. Jadi artinya ketika Nasdem dan PKB nanti akan bergabung, artinya maksudannya perlu diklar secara resmi ke publik begitu untuk kemudian bilang setuju dan akan menjalankan. Maksudnya begitu Bang Yuga? Ya tidak harus begitu lah. Jadi cukup pernyataan publik seperti ini ya? Seperti Bang Bestari katakan. Sudah tertawa-tertawa jadikan ya sudah memahami Bapak yang namanya satu koalisi, satu-satu visi ya kan. Dan ini proses perencanaan untuk koalisi juga akan kita lihat perkembangan selanjutnya. Seperti apa komposisi dan posisinya. Oke, waktu masih panjang begitu ya, 7-6 bulan lagi begitu. Saya ke Mas Agung kalau begitu. Jadi Mas Agung, dinamika seperti ini akan menjadi ganjalan? Atau seberjalannya waktu ya akan bersatu dengan sendirinya begitu Mas Agung? Ya jadi kalau saya sederhanakan sebenarnya ada tiga hal yang krusial nanti ketika Nasdem melebur ke dalam koalisi Indonesia Maju. Tapi sebelum itu kalau saya baca ulang visi-misi ya koalisi perubahan dengan koalisi keberlanjutan ini beti Bang Bram ya Mas Bram. Beda-beda tipis sebenarnya. Kalau secara normatif ya, tapi ketika dibedah ke dalam program, nah itu menarik ya. Jadi pertentangannya akan muncul. Contoh misalkan, kalau koalisi perubahan menolak IKN misalkan, kan koalisi keberlanjutan sangat concern. Nah ketika nanti itu akan dituntaskan, itu bagaimana suara Nasdem dan PKB misalkan. Kemudian soal program susu dan makan siang gratis, itu bagaimana suara Nasdem dan PKB di parlemen. Nah ujian-ujian itu yang akan kita lihat apakah soliditas koalisi Indonesia Maju plus ya karena ada anggota baru, itu akan terbukti apakah memang sudah melebur dalam narasi yang sama atau berbeda. Nah yang berikutnya yang menjadi perhatian saya sebenarnya saya coba otak-atik kursi menteri ya ketika Nasdem dan PKB masuk. Seperti itu. Kalau kemarin sudah ada jatah-menjatah di koalisi Indonesia Maju, dengan masuknya Nasdem dan PKB ini sedikit banyak bisa mereduksi jatah-jatah yang sebelumnya sudah dibahas. Nah karena ada penyesuaian dan sedikit banyak. Ya memang akhirnya meruncing kalau kita lihat di depan panggung soal narasi perubahan versus narasi keberlanjutan. Nah saya kira poinnya sebetulnya bukan di sana, sebenarnya ini lebih kepada bagaimana ya menyesuaikan atau menyelaraskan distribusi ya kue ini agar berada dan astaga. Mas Agung, di segmen selanjutnya kita akan bahas itu apakah kemudian sangat berpengaruh begitu pada jumlah kursi soal dinamika dan resistensi. Tapi saya masih ingin fokus di soal bagaimana kemudian menyamakan ketika yang satu mengatakan transformasi itu sama dengan perubahan, tapi yang satu minta deklar atau kemudian sikap yang tegas bahwa menyamakan visinya dengan Presiden. Ya intinya ini ujungnya ke Pak Prabowo sebenarnya. Bagaimana bisa rangkul Nasdem ataupun Koalisi Indonesia Maju yang sudah sejak awal bergabung agar satu suara iramat agar tidak ada ya tumpang tinggi ataupun saling tarik menarik yang tidak perlu sehingga menjadi bahasan yang kontraproduktif di publik. Nah di titik itulah saya kira kalau di bahasan Pak SBE itu ada namanya setgap. Ya macam konsorsium besar, koalisi bersama. Kalau di Malaysia kemarin seperti di wacara, barisan nasional yang bernyatu dalam sebuah organisasi walaupun tak resmi seperti itu agar apa komunikasi antar partai ini bisa berlangsung lancar. Apakah bisa melalui ketum-ketumnya, sekjennya. Sehingga apapun arahan di publik nanti memang tidak muncul dan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan seperti itu. Oke baik, ini walaupun waktunya masih cukup panjang begitu ya 6-7 bulan lagi masih akan bicara komposisi detail menjelang 20 Oktober begitu. Nanti saya akan tanyakan bagaimana kemudian dampaknya tidak hanya kepada soal kursi menteri misalkan atau bagaimana dampak terhadap pertanggung jawaban partai kepada pemilihnya pada Pilpres. Saya akan minta analisa dari Mas Agung termasuk komentar dari Bang Bestari dan juga Bang Yoga. Tapi usai jeda berikut ini karena kita akan jenis-jenis pemirsa tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Ada Bang Yoga dari PAN, kemudian Bang Bestari dari Nasdem, dan juga Mas Agung Baskoro dari Trias Politica Strategis. Dan sebelum saya kembalikan arah sumber saya akan putarkan terlebih dahulu statement dari sekjen partai Nasdem Hermaewi Taslim berikut ini. Di dalam pembicaraan itu ditawari posisi menteri? Memang ada tawaran posisi menteri dong berarti? Pak Dasko seperti juga politisi lain pernah ke Nasdem tetapi pembicaraan tentang menteri sampai sekarang tidak ada. Pak Dasko kan membawa pesannya Pak Prado. Apalagi Pak Dasko, Pak Prabowo saja belum ada dan Pak Surya sudah jelas mengatakan. Kita mendukung pemerintah tetapi apakah masuk dalam pemerintahan itu kita sedang pikirkan. Pertanyaan saya kalau misalnya nanti Nasdem ditawari 6 bulan lagi untuk masuk kabinet mau nggak? Ya nanti kita lihat dinamikanya. Jadi wait and see ya? Yang penting masuk dulu? Kita lihat aja. Jadi wait and see dan belum ada tawaran begitu ya tapi kalau 6 bulan lagi belum tahu seperti itu Bang Bestari. Saya langsung konfirmasi. Jadi artinya apakah dinamika ini akan cukup menentukan begitu Bang ke depannya? Bagaimana daya tawar Nasdem paling tidak untuk di dalam pemerintah Pak Prabowo nanti? Begini, mari mulai kita berpikirnya berbeda. Jangan selalu bahwa pemilu itu urusannya bagi-bagi kuih, bagi menteri, bukan itu. Tapi kesamaan pandang dulu antar kita, ketitaan, supaya apa? Supaya kesamaan pandang ini bisa menjadi satu komitmen ke depan. Kalau masalah menteri dan lain sebagainya itu belum ada. Oke, baik sepertinya kami ada gangguan sambungan saya ke Bang Yoga terlebih dahulu. Jadi kalau katanya menyemakan visi pikiran terlebih dahulu, ini akan dimana sih titik temunya begitu Bang? Kalau Bang Yoga mengatakan yang tadi, Bang Bestari juga punya tafsir sendiri begitu Bang? Apa itu? Tafsir rumah. Bang Yoga? Tidak ada, tidak ada. Kita tidak menafsirkan sesuatu cukup jelas yang disampaikan bahwa Yuk, hari ini satu pandangan. Kemudian apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing pihak itu nanti. Jangan dulu berbicara tentang akan dapat menteri berapa. Masa begitu nasib itu sudah terbiasa kok. Dengan tanpa syarat, tanpa mahar itu sudah biasa. Jadi jangan kemudian bergabungnya ini, kemudian ditafsir sebagai ini ingin ini, ingin itu. Nah itu mungkin ke depan lah kita lihat akan seperti apa pola kerjasama itu nanti. Oke, tapi Bang Bestari, menurut Anda dan Nasdem artinya optimis bahwa kalau Anda katakan harus satu pikiran, satu visi, itu akan tercapai nanti ya titik temunya ya? Walaupun PAN sudah berstatement demikian? Tidak usah. Kita tidak perlu kemudian dibanding-bandingkan dengan PAN, dengan yang lain. Saya kira sama lah. Semuanya aranya sama. Yang mana sih partai yang kemudian berkeinginan untuk tidak ikut di dalam membangun bangsa ini? Tidak ada. Dia menangkah, tidak menangkah. Semuanya sama. Semua-semua ingin supaya masyarakat Republik ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kan selalu seperti itu. Oke, oke. Baik saya ke Mas Agung kalau begitu. Jadi Mas Agung ini akan seperti apa? Apakah kemudian dinamika yang terjadi hari ini akan juga mempengaruhi nantinya? Walaupun masih 6 bulan lagi begitu Mas Agung? Ya, saya kira akan banyak tarik-menarik ya. Kepentingan maupun pola-pola kekuasaan yang muncul di belakang panggung dan akhirnya mengemuka di depan panggung. Dan saya kira memang urgensi kehadiran semacam sekretariat gabungan kalau bahasanya Pak SBI di masa lalu itu. Agar memang komunikasi politik ya, koordinasi lintas partai ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Karena kalau ini terus diunculkan di depan publik, saya khawatir soliditas Koalisi Indonesia Maju ini bisa dipertaruhkan gitu. Karena memang anggota-anggota yang masuk ini kan memang dalam tanda petik berkebalikan membawa narasinya ya. Narasi keberlanjutan versus narasi perubahan ini kan luar biasa ini. Waktu debat dan 5 kali itu kita kelihatan perbedaan yang cukup mendasar. Karena saya kira perlu diformulasikan dalam sebuah forum komunikasi atau apapun lah namanya nanti. Agar apa? Agar perdebatan atau perbedaan itu memang dibahas di dalam forum tersebut gitu. Sehingga publik melihat bahwa Koalisi Indonesia Maju ke depan memang siap ya melangkah, move on ya. Walaupun pertarungan kemarin sengit sehingga apa yang menjadi kekhawatiran ya teman-teman di dalam Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya sudah lama bergabung dan yang baru akan masuk. Itu memang dimuarkan dalam sebuah konstruksi berpikir yang sinergis, positif, dan kolaboratif seperti itu. Jadi saya melihat arahannya lebih ke sana Mas. Mas Agung, saya ingin melihat dari perspektif atau kemudian sudut pandang yang lain begitu. Jadi ketika hari ini kemudian Nasdem sudah merapat dengan Prabowo Subianto mengatakan membawa visi perubahannya. Cukup meyakinkankah itu bagi pemilih Nasdem begitu atau pemilih Anies Mohaymin kemarin? Ya saya kira itu salah satu konsekuensi politik ya ketika Nasdem kemudian memutar haluan ke Koalisi Keberlanjutan, Koalisi 02 Prabowo Gibran gitu. Tapi yang jelas ketika Nasdem bergabung kepada pemerintah, saya melihat track record yang positif ya. Teman-teman Nasdem ini sangat loyal dan royal ya kepada pemerintah. Dalam tanda petik selama dua periode pemerintahan Jokowi ini Nasdem membuktikan dia yang pertama mendukung, kemudian dia yang terakhir juga mendukung, dan sekarang sampai hari ini berada di kabinet. Jadi kalau soal rekam jejak Nasdem nggak perlu diberagukan ya Bang Bestari ya. Loyal, tegak lurus kepada pemerintah. Nanti integrasinya itu nanti yang jadi soal. Konsekuensi politiknya Nasdem harus menerima itu ketika nanti berhadapan dengan konstituennya. Bagaimana dia mengkomunikasikan ya bahwa arahan sikap ini memang bagian dari proses perjuangan restorasi tersebut. Atau memang ini menjadi arahan juga bahwa sedikit banyak akan ada hukuman politik dari pemilih Nasdem pada saat 2029 nanti ke saat pemilihan legislatif. Oke artinya akan pada pemilu mendatang begitu ya? Seperti itu. Tapi kan masyarakat pemilih kita ini short memory Mas Bram ya. Kalau memang Nasdem Piawe Ciamik yang memainkan peranan koalisi memperjuangkan aspek asik. Maka itu dengan senjata akan dilupakan. Tapi yang jelas ini akan menarik ketika nanti Nasdem berusaha mengintegrasikan ya. Nah narasi perubahannya ke dalam koalisi Indonesia Maju dengan narasi keberlanjutannya. Baik. Oke. Bang Mesta, saya minta tanggapan Anda seperti apa? Jadi pertanggung jawaban kepada pemilih Anies Mohimin kemarin seperti apa begitu Bang? Kita cukup punya waktu untuk kemudian ke depan, 5 tahun ke depan, apapun posisi yang kita ambil pada hari ini ke depan, posisi politik Partai Nasdem. Kita cukup punya waktu untuk membuktikan kepada masyarakat kinerja kita depan. Walaupun kita memilih kemudian, Bang Surya sudah memutuskan untuk memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan ke depan, maka kita cukup punya waktu. Dan bisa juga kemudian kita cukup punya peran nantinya dalam membuktikan apa yang akan kita lakukan kaitannya dengan bekerja untuk masyarakat dan membawa bangsa ini lebih baik. Kita cukup punya waktu. Oke, tapi sudah ada formulasinya begitu ya dari Nasdem untuk kemudian meyakinkan pemilih yang kemarin? Ya sabarlah, inilah. Sabarlah. Tapi kan maksudnya masyarakat butuh diyakinkan Bang, sambil kita menunggu waktunya begitu maksud saya. Yakinan masyarakat itu akan terbangun dengan sendirinya dengan apa yang kita lakukan ke depan. Jadi kalau pada hari ini kita akan melakukan apa ya nanti dulu lah, tenang-tenang dulu. Sekiranya Bang Yoga itu perlu tenang-tenang gitu. Dan khawatir lah. Bang Yoga masih terhubung sama kami. Bang Yoga, saya minta komentar Anda. Jadi artinya akan seberjalannya waktu akan bisa menemukan titiknya begitu dan nanti akan tidak resisten lagi di internal koalisi? Tidak ada resisten sih, karena kita tidak lagi berdapat soal epistemologi, tagline perubahan versus melanjutkan dan menyempurnakan. Tadi bisa katakan bahwa melanjutkan dan menyempurnakan itu di dalamnya adalah ada ide perubahan, ide perbaikan, ide inovasi baru. Jadi kalau dalam perspektif ini ada pemikiran yang mempertentangkan vis-of-vis secara diamitral antara tagline perubahan dan tagline penelanjutkan dan menyempurnakan, itu menurut saya kurang tepat. Jadi perdebatan epistemologi itu sudah diakhiri sajalah. Yang penting itu sekarang ini adalah bahwa visi-misi presiden itu harus menjadi platform, menjadi program haluan dari seluruh partai politik pendukung pemerintah. Nah visi-misinya itu kan ada di KPU yang kemarin itu. Kalau kemudian ada perbedaan pada waktu kampanye, ya itu hal yang lumeras saja, hal yang wajar saja. Karena itu juga tidak dosa, karena itu adalah bagian penting dari perjuangan politik. Nah sekarang ini bagi Koalisi Indonesia Maju adalah mempertanggungjawabkan kampanye itu menjadi tanggungjawab politik dengan jarak melaksanakan program haluan pemerintah agar bisa berjalan dengan efektif efisien yang didukung oleh seluruh partai politik pendukung pemerintah. Oke, pun termasuk di luar koalisi kemarin begitu ya, artinya semakin banyak, ya bukankah itu juga akan semakin mengkhawatirkan untuk yang kemarin sudah berkeringat begitu Bang Yuga? Tidak usah khawatir lagi, karena kita ini soal sistem presidensial, soal posisi-pemposisi kabinet itu tak prioritatif dari presiden. Dalam kabinet itu kan tidak seluruhnya bersumber dari partai politik. Prinsipnya dalam pembentukan kabinet yang ahli, zak dan kabinet harus profesional, harus bersumber dari partai politik atau non-partai politik. Dengan kehadiran NASM, PKB, kami merasa senang dan bersyukur bahwa kita bisa dalam satu gelanggang perjuangan yang sama dan membawa bahtera Indonesia untuk membangun peradaban baru. Oke Bang Yuga, jadi artinya untuk Pan, apapun nanti keputusannya, ya akan diserahkan kepada Pak Prabowo begitu ya? Ya, kita serahkan seluruhnya hak prioritatif kepada presiden yang terpilih dan bersama-sama dengan seluruh koalisi Indonesia Maju, kita akan membangun Indonesia yang ke depan secara lebih bagus, lebih modern, lebih bermartabat untuk peradaban Indonesia yang lebih baik lagi. Oke, baik. Saya terakhir minta tanggapan Bang Bestari kalau begitu Bang. Ya, Alhamdulillah, Bang Tifa Yoga sedemikian bijak. Tentu ini adalah satu langkah yang baik ya, kemudahan, kebersamaan, kemesraan ke depan itu betul-betul membawa sesuatu, kalau saya bilang keubahan, dia marah lagi, suatu kebaikan ya, bagi seluruh anak bangsa ini, kita menuju Indonesia Mas, ya, insya Allah apa yang kita lakukan bersama, akan lebih, apa namanya, dapat melakukan satu percepatan-percepatan di dalam membangun masyarakat bangsa ini ke depan. Saya kira itu. Jadi kalau hitung-hitungan itu mendekati Oktober begitu ya Bang? Bukan sekarang begitu ya? Ya, itu pada waktu dibacakan aja nanti ketahuan siapa yang berkoalisi dengan siapa kan begitu. Tapi komunikasi terus jalan dong Bang artinya? Dari sekarang? Oh iyalah. Pastilah itu antar elit, mungkin Bang Yoga difraksi, bicara dengan seluruh partai yang ada, menyatukan persepsi, pemikiran. Saya kira namanya partai politik ya, komoditinya ya, bicara saya kira gitu ya. Dengan bicara kita bisa menemukan sesuatu yang baik. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Agung, kalau lebih terakhir Mas Agung. Jadi artinya dengan seperti ini, akan kemudian akan ada dinamika yang mengganjal atau kemudian berarti lagi ke depannya untuk kemudian penentuan paling tidak menjelang Oktober nanti? Ya, pasti ada dinamika Mas Bram. Karena apa? Karena malam ini yang diundang Bang Vivas sama Bang Bestari. Kalau yang diundang Mbak Irma sama Bang Saleh beda lagi nih ceritanya. Jadi terasa adem bijak semua. Udah lah, jangan diadu-adu terus. Aduh. Oke, silahkan Mas Agung. Jadi dinamikanya akan terus terjadi. Ya, memang belum ada forum yang mempersatukan ya, anggota lama dengan anggota baru agar melebur dalam sebuah ya visi yang sama dengan presiden. Bagaimana kata Bang Viva tadi. Saya kira ini urgent untuk dibentuk karena Pak Prabowo pasti akan sangat sibuk bersama Mas Gibran, anjang sana-sini membangun ya kolaborasi, sinergi dengan partai-partai yang lain. Tapi kan ini harus dikerangkai. Apakah lewat sekjen, apakah lewat tim yang memang dibentuk khusus, agar apa? Nanti pembagiannya itu pas itu, Mas Bram. Karena pas ini, ada yang masuk, ada yang keluar takutnya. Begitu ya Bang Viva ya? Tapi artinya tetap dengan supervisi dan pengetahuan presiden kan? Artinya tetap presiden yang menentukan begitu dong, Mas Agung? Otomatis, otomatis. Tapi kan memang presiden tidak akan pada level teknis sekali untuk menentukan pembagian itu dalam tata-tata praktis ya, Mas Bram. Jadi perlu ada tim khusus yang dibuat agar apa? Agar semua pihak yang masuk dan berada di dalam koalisi ini memang nyaman, tenang, dan tidak ada yang khawatir ya. Dan ketik, jatahnya diganggu, jatahnya dikurangi misalkan. Nah yang paling crucial lagi nanti ketika program-program yang dimiliki oleh pasangan Prabowo Gibran ini mulai diwujudkan secara pertahap ya. Apakah misalkan Nasdem dan PKB dan tambahan partai lain yang baru masuk akan seirama atau bermain dua kaki misalkan? Nah ini kan jadi sebuah pertanyaan besar. Ujian-ujian politik yang memang menentukan apakah Nasdem, PKB, dan teman yang lain loyal dan royal kepada pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu. Oke baik, terakhir ke Bang Yoga kalau begitu. Jadi Bang, walaupun sudah banyak statement dari koalisi Anda mengatakan tidak perlu tim transisi begitu, tapi Mas Agung tadi mengatakan harus ada tim khusus. Ini perlu atau tidak menurut Koalisi Indonesia Maju begitu Bang? Saya rasa tidak perlu terhadap teknologi, khusus. Oke. Nah ini proses perjalanan menuju 20 Oktober ini kan Presiden terpilih juga Menteri, dan seluruh kekuatan-kekuatan di Koalisi Indonesia Maju itu adalah bagian dari pemerintahan. Jadi secara utama hati saja proses peralihan kekuasaan secara konstitusional itu berjalan, dan saat ini pun juga tidak ada tim khusus untuk melaksanakan proses peralihan melalui tim transisi itu. Saya rasa dari koalisi Indonesia Maju ditambah dengan PKB, ditambah negara ini, ya kita akan bisa dan kita akan bisa lanjut dan lebih cepat lagi. Baik, oke. Kami publik akan menunggu dinamika ke depan. Terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Bang Viva Yoga dari PAN, kemudian Bang Bestari Barus dari Partai Nasdem, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Sekutif Trias Politika Strategik, bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam, malam, malam.